Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel petani kaleng Salam budidaya Selamat sore untuk kawan-kawan semua Hari ini kita akan mencoba Bukan mencoba sih Kita akan mengecek dan Memfinishing Bonsai kelapa Yang kemarin memang sudah tumbuh Terus akarnya saya tutup lagi Dengan harapan Akar akan ada Tanpa penambahan Begitu Kita lihat Kita buka dulu untuk Sabut gelapannya Nah disitu terlihat ada Satu mata tunas Yang baru tumbuh Sebetulnya Ini kemarin sudah jadi sih Cuman Karena saya berharap Ada penambahan akar lagi Makanya saya Program lagi Untuk Akar Melingkar ini Nanti juga Potnya akan saya Waterproof Kemudian Suatu saat akan kita Chat Sehingga Kita dapatkan Satu kesatuan yang Menarik Mulai dari pot Mulai dari pot Kemudian batok Kelapa Dan juga nanti kita Akan bersihkan Serabut-serabut Di ketiak-ketiak Daunnya Sore ini Kelihatan mendung sih Nah ini Namanya Mili Dia kucing Istri saya Sebetulnya Cuman selalu ikut Ketika ada saya Ada anak saya Maupun istri saya Oke kita lanjut Kita bersihkan dulu Kita semprot Untuk Akar dan Batoknya Biar tidak ada Bekas Sabut gelapa Atau tanah Yang menempel Kita juga akan Melakukan Pembersihan Tapi saya Tidak menggunakan Amplas disini Hari ini Karena sudah saya Amplas waktu Proses penyemayan dulu Ini hanya akan Membersihkan Sisa-sisa serabut Yang memang Masih saya Biarkan Menempel Di Di akar-akar Di Ini maksudnya Di Pangkal Batang yang Menancap Di Batok kelapanya Seperti itu Kita bersihkan Bintil-bintil Akar Saya disini Pakai kunting Nah Pakai kunting Biar lebih Rapi Nantinya Saat ini Hujan Sudah mulai Mendung Sudah mulai Turun Rintik-rintik Ini Kayaknya Harus Pindah Kedalam Ini Cuman Di dalam Tidak Seterang Di luar Seperti ini Kita bersihkan Pakai sikat Sisa-sisa Sisa-sisa Dari Sabut kelapa Yang masih menempel Di batok Maupun di akarnya Ini Saya sayat Untuk ketiak-ketiaknya Intinya dalam Merawat Sebuah bonsai Kelapa Yang paling penting Yang paling penting Ini adalah Pengalaman Yang sudah Saya jalani Ketika kita Sering Atau rajin Untuk Menyayat Ketiak-ketiak Daun Ketiak-ketiak Pelepah ini Maka Batang Pelepah Tidak akan Tumbuh memanjang Ke atas Tapi ketika Kita telat Atau jarang Untuk Membersihkan Maka Dahan akan tumbuh Memanjang ke atas Nah ini Saya sudah pindah Ke dalam Karena di luar Sudah Turun hujan Ini saya bersihkan Pakai cutter Untuk bekas-bekas Serabut Yang masih menempel Tadi Kita lanjut Terus Ini saya pakai Senter Karena di dalam Ini agak gelap Yang penting Bisa kelihatan Sambil terdengar Sayup-sayup Lagunya Kembaran saya Triswaka Oke Setelah kita Lakukan Penghalusan Dengan cutter Saya Bersihkan lagi Dengan sikat Setelah itu Kita semprot Setelah nanti Habis ini Untuk membersihkan Keseluruhan Dari sisa-sisa Bekas pembersihan Sabut Maupun Masih tanah-tanah Yang ada Menempel di situ Biar ke depannya Biar ke depannya Untuk ketika kita Melakukan Pemernisan Itu tidak Terganggu Dan kelihatan Mengkilapnya Maksimal Begitu Kawan Saya akan Potong videonya Untuk Mengecat pot Tetap Pantau terus Nah Ini setelah saya Semprot Kelihatan Mengkilap Bekas Pernisan Yang Pertama Waktu dia Masih dalam Tahap Atau dalam Proses Penyemayan Disini Terlihat sangat Cerah sekali Mohon maaf Jika videonya Tidak sempurna Karena kita Hanya pakai Media HP Begitu Yang penting Kawan-kawan Semua bisa Mengerti Bisa memahami Dan saya juga Berharap Kawan-kawan Bisa Pintar Ketika Kawan-kawan Sudah mulai Apa namanya Menyukai Atau membuat Sebuah bonsai Kelapa Atau Kelapa Hias Seperti ini Nah ini Seperti yang saya bilang Ketika kita Terlambat Untuk Menyayat Ketia Ketia-ketia Daunnya Maka akan Memanjang Ke atas Nah Oke kawan Begitu saja Video kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petani Kaleng Salam Budidaya Dan ini Adalah Hasil Ketika Sudah Saya Cat Untuk Potnya Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Terima Kasih Selamat 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 menikmati